Hai guys welcome back Jadi kali ini gue bakal cobain menstrual cup untuk pertama kalinya Yes, ya sebelumnya mungkin kalau kalian tau gue udah cobain tampon kan Dan kali ini karena kebetulan udah menstruasi lagi Ya masih bersyukur guys, masih mens Berarti aman Ya sesuai namanya menstrual cup ini dipake sebagai pengganti soft tag gitu Buat nampung darah-dara height Dan aku sebenernya udah pingin coba ini dari lama banget Cuman aku kayak maju mundur gitu Ini menstrual cup yang kemarin aku beli di marketplace Lebih tepatnya di Shopee Aku memutuskan untuk beli ini menstrual cup kayaknya produk Indonesia Dia harganya murah banget kalau gak salah 150 ribuan gitu Ya guys, aku liat juga ada sih sebenernya yang lebih murah dari ini Cuman karena aku liat yang beli masih dikit gitu ya Jadi aku kayak not sure Kita masukin ini ke dalam vagina guys Aku gak mau kayak something bad happen Terus aku harus ke dokter di saat-saat kayak gini Apalagi masih corona ya Ini salah satu produk yang aku liat reviewnya tuh banyak banget Banyak banget orang yang beli sampe 10 ribu lebih gitu Terus banyak juga yang ngasih testi-testi di bawahnya gitu So, aku decide untuk oke beli ini aja Dan kemarin aku beli ukuran yang paling kecil yang extra small Aku baru pesen terus kayak langsung besoknya tuh udah keren gitu loh Oke nice Dalamnya cuman box gini terus ada instructionnya juga Jadi ini dia Btw, aku beli sendiri ya guys Gak di-endorse dan juga bukan iklan Ya, sedih sekali Tolong kontak aku dong Putu duit guys Jadi ini dia menstrual cup-nya Ini masih ada kayak debunya gitu sih guys Maka itu perlu kita sterilin dulu Tuh Aku juga kaget sih modelnya kayak gini Dan ini squishy Gemes gak sih? Ini kayak mainan-mainan anak gitu Aku gak yakin sih gimana rasanya masukin segini ke dalam sana Cuman kayak yaudah lah Aku harus bisa guys Ingat guys Kalau cone itu lebih besar daripada ini guys Nah guys, jadi ini aku cara sterilinnya gampang banget Aku siapin air panas Terus kita bakal rendem gitu lah di air panas Selama kurang lebih 3-5 menit Supaya dia tuh kayak kuman bakteri debunya hilang semua Dan dia steril kayak gini deh guys tuh Pokoknya gampang banget deh Terus, kalau udah yaudah tinggal aku pindahin gitu loh guys Yang penting hati-hati aja Karena ini airnya panas Terus yaudah kita bisa langsung pake Mari kita coba Kita tampak basa-basi yaudahlah ya Kita langsung cobain aja Plus tuffle aku lagi mampet Jadi aku bakal pake Ini Hand sanitizer Oke Kita tunggu dulu kering Jadi kita langsung buka aja Now, this is the fun part Kita bakal coba pake ini sih guys Tuh, jadi ini dia Match all cup Oke Beberapa orang ada yang katanya ujungnya dipotong gitu ya Cuman gue takut nanti kalau misalnya nyangkut di dalam Gue gak bisa ngambilnya di mana gitu Masa gue obok-obok? Kan gak mungkin gitu Jadi yaudah kita gini aja Oke Ngangkang guys Ini kita harus ngangkang Ketika masuk dia tuh bisa tuh Yes, bisa pop sendiri Kita coba masukinnya ya Oke Oke, oke Nampus guys Oke, ini tuh push Ow 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 Shit, shit Oke Oke guys Sekarang dia Stuck in my Kucing Nyam-nyam Jadi sekarang kita bisa lihat ujungnya gitu Tapi area lainnya Stuck in Gimana cara jelasinnya woy Ya jadi Lengkapnya udah masuk semua sih Kedalem Cuman aku masih bisa lihat yang ujungnya tadi Yang kita gak gunting itu Mulunya gak lepas ya Oke, 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 oke Oke, oke, oke Oke, oke, oke Oke, aman guys Oke, aman Aku bakal sanitize lagi tanganku Karena baru aja pegang Kayak mem Kayak jadi ini baru beberapa menit masuk But Aku definitely bisa merasakan kayak Di my vagina tuh kayak ada something like Ya emang ada something gitu Cuman kayak ini berasa sih guys Compare To tampon ya Tampon kayak Ya gitu aja Cuman ini Kayak Kayak berasa gitu loh Nah, jadi karena ini PPKM Gak tau lah Pokoknya intinya lockdown di rumah gitu guys ya Demi kesehatan kita Yaudah aku cuman ajak-ajak anjingku jalan Ini aja aku pake masker double guys Saking parnonya Cuman yaudah guys Ini kalo kalian inget Ini dia Jackie guys Dia udah sembuh dan udah sehat Ya tuh Jadi yaudah kita ajak Dia jalan-jalan gitu lah pokoknya Sebenernya yang butuh jalan-jalan aku sih guys Jadi gitu deh Oke guys Jadi aku udah pulang dari jalan kaki Dan aku juga udah mandi sebenernya Cuman tamponnya belum aku lepas sedikitpun Sekarang aku mungkin bakal rapiin kamarku sini Sama mau nyusun snack tower guys Karena Aku bersyukur banget sih Yes Kalo kalian gak tau Aku tuh punya usaha sampingan gitu Jadi namanya snackbar underscore IDN Nah itu bikin snack tower gitu-gitu Oke Aku dari sini dulu Guys Muka aku berminyak banget By the way aku bakal update ya Dari awal pas aku tadi pake menstrual cupnya tuh Kayak agak berasa apa sih Kayak uncomfortable gitu Gak nyaman Kayak aku berasa banget sih Ada something inside my Cushy meow-meow But Ya sedikit uncomfortable sih Dan sedikit Ya kayak Ngerasa ganjel gitu ya Kayak Ganjel banget sih Sebenernya malahan bukan ganjel biasa Oke guys Jadi aku udah pake menstrual cup ini Sama lebih dari 6 jam Karena sekarang udah jam 10an Dan aku Sorry Dan sekarang aku bakal remove aja Ini menstrual cupnya I'm really nervous sih guys Tapi harusnya Kalau mengeluarkannya Lebih mudah daripada masukinnya So Ayo guys Langsung aja Jujur aku udah ngantung-ngantung Aku malu sebenernya Dekam depan kamera Aku udah dapet guys ini Aku Lumayan sih guys Jujur Ternyata banyak juga ya Kurang lebih ini sih udah keisi Seperempat lebih sih guys Daripada menstrual cupnya sendiri Dan Aku mau cium boleh gak sih Baunya so much better sih Ini baunya sama kayak bau pake tampon Malah lebih enak lagi sih baunya Pas pake tampon tuh gak bau sama sekali Cuman kayak masih kecium gitu loh Kayak Ya darah gitu Ini cuman ini darahnya tuh kayak Darah makan daging yang fresh gitu loh guys Jadi darahnya tuh Ya kayak literally blood gitu Cuman bukan yang kayak darah Kalau pake softek Aku gak tau sih kalian Kalau pake softek gimana Cuman Pasti tuh kalau darah softek tuh Agak bau gitu kan Maksudnya Ada kecium ada bau kasnya gitu Nah ini So much better Malah lebih better daripada Pas pake tampon In my opinion But Ya aku bakal Taruh disitu aja Oke Jujur guys aku seneng banget Karena aku udah cobain Pake menstrual cup For the first time In my life Aku seneng udah cobain Akhirnya berani juga Untuk cobain Yes aku tau ini masih sangat tabu banget Apalagi di Indonesia juga Katanya jangan masukin sesuatu barang ke dalam vagina Karena nanti tuh bisa di consider gak perawan lagi Tapi for me personally Kalau misalnya gak perawan itu Bukan urusan semua orang juga untuk tau Jadi menurut aku kayak If you had sex That is great for you Tapi kalau you belum pernah melakukan hubungan seksual juga Yaudah it's okay gitu Kayak gak masalah Overall aku bakal kasih dia nilai ya 6,5 dari 10 lah ya Buat kalian yang masih takut pake menstrual cup Aku juga gak rekomen Karena again it's your body Pilihan kalian Kalau kalian mau pake yaudah Kalau gak juga gak apa-apa gitu Once again thank you so much for watching Pasti kalian like, comment Dan juga klik tombol subscribe yang di bawah Langsung aja klik tombol subscribe-nya guys Dan pastiin kalian berfollow aku Di social media aku yang lain Ada tiktok dan juga instagram Supaya kita bisa lebih diket lagi guys And ya bye Dadah Aku mau bersin make up guys